Mobil VW tipe Beetle yang dikendarai pelajar SMA untuk menabrak polisi, menerobos pos penyekatan di Klaten ternyata jenis langka. Selain itu, mobil berwarna kuning tersebut juga masuk daftar kendaraan yang menjadi incaran para kolektor. Mobil langka tersebut kabarnya sudah dihentikan produksinya sejak 2016 lalu. Dilansir Tribun Solo.com, Kasatera Skrim Polres Klaten, AKP Andrian Syahrid Has Hasibuan mengungkapkan bahwa saat ini pelaku sudah ditangkap. Pelajar SMA berinisial AADY yang masih berusia 16 tahun tersebut merupakan anak dari pengusaha sukses sehingga ia memiliki mobil yang terbilang langka. Mobil VW Beetle atau dikenal dengan VW Kodok ini viral selesai digunakan AADY untuk menabrak petugas kepolisian yang berjaga di pos penyekatan Klaten. Dikabarkan bahwa mobil yang dikendarai tersebut merupakan mobil incaran para kolektor. Pasalnya, produksi mobil telah dihentikan sejak 2016 yang lalu. Hingga membuat mobil tersebut langka. Mobil berwarna kuning tersebut memiliki desain yang kecil dan di Indonesia dikenal dengan sebutan mobil VW Kodok. Atas kejadian penabrakan dengan sengaja tersebut pihak orang tua pun menerima panggilan. Terkait keberadaan mobil tersebut pihak kepolisian mengaku kini mobil telah berada dan diamankan di Polres Klaten. Kasat lantas Polres Klaten AKP Abipraya Guntur Sula Tiasto mengatakan saat ini pelaku sedang diperiksa petugas kepolisian. Makhlun. ada ini ada yang dicegat ini loh bentar-bentar demikianlah informasi dari tribunews update nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya